Review Yu Yu Hakusou Live Action Episode 3 Setelah berhasil mendapatkan cermin kegelapan dan juga Gakidama Tersisa satu artifak yang perlu dikumpulkan oleh Yusuke Yaitu pedang kegelapan yang dimiliki oleh Hiei Yusuke yang bertemu dengan Hiei akhirnya bertarung Tapi pertarungan ini berat sebelah Meskipun Yusuke sama sekali tidak terluka Tapi sepertinya kekalahan ini melukai harga dirinya Untuk mempersiapkan Yusuke melawan yokai yang lebih kuat Dia berlatih dengan seseorang yang bernama Master Gengkai Kuhabara juga turut dalam program latihan ini Gengkai melatih Yusuke bagaimana cara untuk menyalurkan spirit energinya Sementara Kuhabara diberikan pedang kayu Dan harus menghancurkan sebuah batu yang besar Setelah berlatih selama 14 hari Akhirnya latihan Yusuke dan Kuhabara membuhakan hasil Kemudian kita akan dimunculkan Toguro adik Yang ternyata memiliki hubungan dengan Gengkai Dia mendatangi kediaman Gengkai dan mengajaknya bertarung Gengkai kalah dalam pertarungan ini Sementara Toguro kakak menjalankan sebuah rencana Untuk memancing Yusuke dan kawan-kawan Dia menculik Keiko sambil menyemer menjadi Hiei Terjadi pertarungan sengit antara Yusuke dengan Hiei yang asli Namun tiba-tiba pertarungannya dihentikan oleh Kurama Setelah Kurama meluruskan kesalahpahaman ini Dia, Yusuke dan juga Hiei Memutuskan untuk menyelamatkan Keiko dan juga Yakina Tidak lupa juga Kuhabara ikut dalam misi ini Aku secara pribadi menikmati episode 3 ini ya Cuma mungkin ada beberapa hal yang Menjadi perhatian nih Di dalam episode ini seperti ikatan antara Gengkai dan para murid-muridnya yang sepertinya gak terlalu kuat Ataupun menurutku kurang gitu ya Padahal itu ada adegan dimana si Gengkai itu menyerahkan Spirit Wave Orb pada Yusuke Yang mana ini merupakan rahasia dari Spirit Wave ya Jadi Spirit Wave ini adalah teknik bertarung yang dikembangkan oleh Gengkai Kemudian Yusuke yang berlatih selama 14 hari ini itu kayak menciptakan timeline yang aneh lah menurutku ya Tapi hal ini sebenarnya gak jadi masalah sih Kalau kita nonton itu gak keberatan mikir Kalian punya pendapat sendiri untuk episode ini silahkan tulis di kolom komentar Kalian punya pendapat yang dikembangkan oleh Gengkai yang dikembangkan oleh Gengkai